Halo Badminton Lovers, pasangan ganda putra Malaysia Aron Shah dan Soh Wojik menampilkan perubahan fisik menjelang Olimpiada Paris 2024 pada 26 Juli sampai 11 Agustus. Fisik Shah dan Soh tampak lebih ramping dan bugar sehingga menarik semua perhatian setelah sesi latihan pada Rabu 10 Juli 2024. Perubahan fisik lebih terlihat pada diri Shah, namun hal tersebut merupakan indikasi yang jelas bahwa ganda putra peringkat kelima dunia itu sedang mempersiapkan diri untuk meraih Medali Emas pada Olimpiada Paris 2024. Ganda putra Malaysia nomor 1 ini menjalani sesi latihan 3 kali setiap hari, termasuk sesi malam pada pukul 20.00 malam di bawah bimbingan pelatih Tan Bin Shen. Chia mengatakan mereka telah berhati-hati dengan pola makan mereka agar menjadi lebih bertenaga dan lebih cepat di lapangan. Kami memperhatikan apa yang kami makan dan 3 sesi latihan di bawah bimbingan pelatih Bin Shen juga membantu kami menurunkan berat badan, kata Chia. Dilansir dari The Star, ini telah membantu mengurangi lemak dan meningkatkan kekuatan otot. Kami berharap dengan bobot yang lebih ringan, kami mampu memberikan peningkatan performa pada Olimpiade. Saya pikir kondisi fisik kami telah meningkat pesat selama beberapa minggu terakhir karena kami telah berusaha sekuat tenaga dalam latihan. Kami ingin tetap low profile menjelang Olimpiade dan kami merasa tidak diunggulkan untuk Olimpiade Paris juga merupakan sebuah keuntungan bagi kami. Hanya 4 pasangan teratas, Liang Weikeng dan Wang Chang dari China, Kim Astrup Underskar Prasmusung dari Denmark, Satwig Sairaj Rangke Reddy dan Cirekseti dari India, dan Kang Minhyuk Seo Songjai dari Korea Selatan yang masuk dalam daftar unggulan di Paris. Kami juga ingin mendekati Olimpiade ini seolah-olah kami baru pertama kali bertanding, ucap Chia. Chia dan Soh pertama kali tampil pada Olimpiade Tokyo 2020 dan menyelamatkan Malaysia dari kekalahan dengan memenangkan satu medali bunuh tangkis berupa perunggu. Chia dan Soh mengatakan ganda putra nomor satu dunia saat itu, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Chia dan Soh mengalahkan ganda putra nomor satu dunia saat itu, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo pada babat perempat final. Mereka juga mengalahkan kombinasi berpengalaman Indonesia lainnya, Muhammad Hassan Hendra Setiawan, dalam perjalanan menuju podium dalam debut mereka. Namun, Chia mengatakan bahwa semua prestasi dan kemenangan besar mereka pada kejuaraan dunia 2022 akan dilupakan, karena mereka ingin mendekati Paris dengan hati-hati. Ganda putra kali ini sangat kompetitif dan pasangan unggulan akan mendapat tekanan yang kuat dibanding dengan yang lain, ucap Chia. Tentu saja, kami ingin mencoba dan mencapai apa yang belum pernah dicapai oleh pemain Malaysia sebelumnya, yakni memenangkan medali emas. Namun yang lebih penting, kami ingin menikmati setiap pertandingan yang kami mainkan dan tampil tanpa tekanan. Soh Woyik juga memutuskan untuk tinggal di Asrama Akademi Badminton Malaysia atau ABM sejak Juni, dan hal ini juga membantunya fokus total pada persiapan Olimpiade. Tentu saja kebugaran dan kekuatan akan membantu kami di Paris, karena kami akan menjalani pertandingan sulit di grup dan babak sistem gugur, kata Soh. Jadi secara fisik dan mental kami akan siap menghadapi tantangan tersebut. Kami tahu apa yang diharapkan dari Aaron dan saya, dan kami hanya ingin menggunakan sisa minggu ini untuk berada dalam kondisi terbaik kami untuk membuktikan kemampuan kami. Secara peringkat, Chia dan Soh mungkin tidak tampak sebagai favorit untuk naik podium, Tetapi rekam jejak mereka yang kuat pada ajang besar dan kondisi fisik mereka dianggap dapat membantu mereka memberikan kejutan di Paris. Terima kasih telah menonton!